Kita ke informasi yang pertama, saudara sebanyak 30 anggota DPRD Kota Singkawang periode 2024-2029 mengikuti proses pelantikan di Aula Balairung Pemerintah Kota Singkawang. Satu di antara anggota DPRD yang dilantik, yaitu HA, yang berstatus tersangka kekerasan seksual pada anak. Prosesi pelantikan 30 anggota DPRD Kota Singkawang periode 2024-2029 berlangsung hikmat dan lancar. Satu di antara anggota DPRD yang dilantik, yaitu HA, yang berstatus tersangka kekerasan seksual pada anak. Kasus HA sendiri dilaporkan sejak Juli 2024 silam oleh orang tua korban. Dalam proses penyidikan, HA kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada penghujung Agustus lalu. Melalui penasihat hukumnya, HA membantah telah melakukan tindakan tidak senonoh tersebut, serta mengklaim jika penetapan status tersangka terlalu prematur. Penasihat hukum HA, Akbar Hidayatullah menyebut, sudah membuat laporan yang berhujung gelar perkara khusus di Biro Wasidik Bares Krim Mabes Polri. Akbar juga menugaskan, surat keterangan kesehatan yang dikirim ke kepolisian adalah benar, hasil pemeriksaan kardiologi oleh dokter di salah satu rumah sakit. HA mengalami pembengkakan dan kebocoran di salah satu bagian jantungnya. DUMAS itu kita daftarkan, itu permohonan kami, permohonan untuk gelar perkara khusus. Kami daftarkan pada tanggal 23 Agustus pada 24. Akbar juga meminta agar penyidik Polres Singkawang menunggu hasil gelar perkara khusus di Biro Wasidik Bares Krim Polri sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat